Jadi ketika aku berantem itu, udah kita buka-buka udah keluar juga ya. Ketika aku berantem itu, aku itu pisah ranjang. Jadi yang ketiga ini suka minggat. Dari dulu aku gak jadi janda pun banyak kerjaan, Mbak. Sekarang jadi janda, aku lebih banyak membuang pikiran aku, mencari kegiatan aku dengan bekerja dan bekerja. Kalo dulu aku batasi sehari paling gak ya dua. Kalo sekarang aku bisa empat. Jadi karena memang prinsip aku istirahat kalo aku lagi udah capek dan ngantuk baru aku istirahat. Kalo engga nanti pikiran aku bisa jalan kemana-mana. Dan Alhamdulillah gitu Tuhan itu mendengar doa aku. Jadi aku bekerja sehingga aku bisa melupakan rasa sakit hati, bisa melupakan segala macemnya yang mengganggu pikiran aku. Mas, yang namanya sebuah perpisahan itu pasti sakit. Apalagi kan aku yang digugat. Tanpa aku melakukan kesalahan misalkan kayak selingkuh. Atau mungkin terutama selingkuh ya kalo laki-laki ya. Aku kan tidak melakukan kayak gitu. Setiap hari aku kerja, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba harus bercerai. Ternyata banyak dugaan, diduga, banyak menggelapkan uang. Jadi dari situ pasti sakit hati kan. Jadi ya aku merasa bahwa ya ampun sia-sia banget ya gitu. Gak mungkin, bohong. Munafik sekali kalo aku tidak memikirkan itu. Kadang-kadang gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya pekerjaan aku banyak, aku bisa mengalihkan semuanya itu gitu loh. Alhamdulillah dikit demi sedikit sudah mulai lebih waras, lebih sembuh hatinya gitu. Sayang, aku tuh ketemu laki-laki yang lembut, tapi lelembut, rata-rata. Mohon maaf nih, mohon maaf. Kalem semua orang tuh sudah menyangka Dewi Persik itu yang bla 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 gini gini. Kalian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Kalo boleh jujur gitu, mungkin aku berbeda dengan perempuan yang lain ya. Kalo aku laki-laki sama aku, ibaratnya macem-macem main tangan bisa baku hantam. Nah kalo aku, ya kalo aku rumah tangga aku kan baku hantam. Bukan KDRT. Gini loh mas, kalo satu, itu buat aku sudah tidak bisa dimaafkan. Selingkuh. Tapi sih aku sama yang ketiga dia pernah selingkuh, aku maafin sih. Karena gak keliatan mata. Gak keliatan mata cuma ada foto-foto perempuan kasih seksi-seksi aja. Gitu dari PT-nya. Jadi dia fitness. Aku kerja, syuting. Udah gitu, aku kan aku tipe perempuan yang gak mau kepo sama handphone. Aku diam tapi tiba-tiba pikiran aku, dia kan handphone disini nih, dia nyetir disamping aku. Dia habis fitness ceritanya. Tit, tit. Terus aku langsung, eh tit, tit, maaf. Tuing-tuing. Tuing-tuing gitu kan. Terus aku langsung liat handphone itu. Aku langsung ambil dong handphonenya. Hati ini tiba-tiba suruh ngomong ambil. Iya. Nomor pinnya berapa? Gitu. Dia langsung membicarakan yang lain. Iya. Nomor pinnya berapa? Iya. Aku pingin liat nih. Aku bilang kayak gitu. Dibuka ternyata ada berapa perempuan tuh mas yang dipilih. Nah, dari situ aku dulu sudah mau cerai. Tapi didamaikan sama Kak Ruben Onsu. Jadi ketika aku berantem itu, udah kita buka-buka udah keluar juga ya. Ketika aku berantem itu, aku tuh pisah ranjang. Jadi yang ketiga ini suka minggat. Sebulan, dua bulan. Aku kesepian terus dulunya karena dia pergi terus gitu loh. Gak pulang-pulang. Harusnya kan perempuan yang minggat ya. Ini laki-laki minggat. Sebulan, dua bulan ceritanya. Nah, terus? Iya. Udah lu ngomongin gosip loh nih? Iya, gak pulang. Cerita aku. Ebi iya. Abis itu, udah dong sama Kak Ruben aku diketemuin di suatu acara ceritanya. Nah, kalau ini berbeda. Kalau yang ini, bukan aku pingin cerai malah. Justru udah tau penggelapan-penggelapan yang dilakukan. Cuma aku butuh kesadaran dia untuk mengakui aja. Terus ternyata dianya datang mencerahkan aku. Bukan mengakui dan mengakui kesalahannya, malah mencerahkan ya. Tentu. Gitu loh. Harusnya apa? Harus ada gentle dari laki-laki sendiri harusnya ya. Untuk mengakui kesalahannya. Mas yang tau jawabannya. Mas boseng sama aku berarti kan, ha? Enggak, seharusnya mengakui kesalahannya. Bukan, malah mencerahkan. Nah, kan tinggal ngomong aku salah. Aku sudah begini, aku sudah begitu. Aku, aku sudah bikin rumah, empat garasi. Dari hasil menggelapkan uang. Aku sudah begini. Kan tinggal ngomong aja gitu. Tapi di maafin gak Mami, perasaan dia awalnya dia mengaku. Gak. Memalsukan tanda tangan aja sudah ada pasalnya. Kalau aku jahat sudah aku lapor polisi. Iya bener. Tapi aku mengikhlaskan semuanya. Lima tahun. Aku tidak menuntut dinafkai loh. Aku juga tidak minta dinafkai. Walaupun wajah. Tapi dia tidak pernah menafkai aku kan. Aku tidak apa-apa. Tapi jangan satu. Jangan main perempuan. Jangan KDRT gitu. Tapi kalau dia sama aku gak KDRT. Baku hantang. Ada pelawanan ya. Ada pelawanan ya. Ada pelawanan. Iya dong. Apalagi. 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 Ya kan aku kecil. Aku sering dibantik. Kalau aku dibantik aku naik kursi. Ya aku gini dulu. Gak lah.